Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya Hermawan di channel Murei Indo nah untuk teman-teman kali ini kita akan membahas cara memilih trotolan Murei Batu yang mempunyai mental factor teman-teman nah mental factor biasanya atau bisa diketahui dengan melihat satu teman-teman kepala Murei Batu, mata, paru serta gerak gerik Murei Trotolan teman-teman kenapa kepala bisa dilihat dari kepala teman-teman karena besar kepala biasanya itu besarnya kepala trotolan bisa mengindikasikan bahwa burung trotolan mempunyai factor teman-teman dan mata yang melotot atau tajam biasanya juga mengindikasikan bahwa trotolan itu mempunyai mental factor teman-teman nah yang berikutnya dilihat dari paruh teman-teman pilihlah paruh yang sopekannya mendekati mata ya teman-teman ya jadi si paruhnya itu sopekan mulutnya mendekati mata nah itu juga dapat mengindikasikan bahwa Murei Trotolan trotolan yang mempunyai leher pendek dan biasanya leher kecil dan panjang bisa membawakan irama roll dan sekaligus nembak teman-teman untuk sebaliknya trotolan yang mempunyai leher pendek dapat membawakan suara nembak yang pendek tetapi untuk ngeroll dia lebih kencang teman-teman nah untuk bentuk badan biasanya badan panjang dan besar memiliki apa namanya nafas yang panjang juga teman-teman bisa memiliki fisik yang kuat dan bermental factor teman-teman terus pilihlah trotolan yang mempunyai bulu warna hitam pekat teman-teman itu juga bisa mengindikasikan bahwa Murei Trotolan mempunyai mental factor teman-teman nah biasanya juga satu lagi teman-teman bisa dilihat dari gerak-gerik ya gerak-gerik Murei Trotolan teman-teman biasanya kalau Murei Trotolan kita godain ya pasti dia itu bakalan menampilkan ini ya bahwa dia itu punya keberanian punya mental biasanya dia itu mengaket ekornya teman-teman ya jadi ngetreknya itu kencang teman-teman dia ngetreknya kencang terus berani membusungkan badan teman-teman jadi itu juga mengindikasikan bahwa trotolan tersebut mempunyai mental factor teman-teman nah mungkin itu bisa menjadi rekomendasi teman-teman ketika akan memilih trotolan atau yang ingin membeli trotolan siapa tahu apa namanya ini informasi ini bisa teman-teman pakai ya teman-teman ya siapa tahu teman-teman yang ingin membeli Murei Trotolan mendapatkan Murei Trotolan yang prospek teman-teman karena apa sayang teman-teman kita memelihara Murei Trotolan dari usia 1 bulan sampai ya biasanya itu 7 bulan juga udah kelar mutasi teman-teman jadi dikhawatirkan sudah lama ya kita pelihara eh ternyata pas usia pastol burung teman-teman tidak mempunyai mental factor teman-teman karena apa mental factor sangat mempengaruhi performanya teman-teman nah itu teman-teman cara memilih Murei Batu Trotolan atau Trotolan Murei Batu yang mengindikasikan bisa mempunyai mental factor teman-teman bukan untuk menguruhi ataupun sosokan semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman dan para penghobi Kicau Mania terima kasih yang telah mendukung video ini ataupun channel ini berkembang saya ucapkan terima kasih banyak mohon maaf apabila ada kekurangan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Kicau Mania Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya